Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja CNC. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu Saudara, melalui kehidupan para rasul dan pengikut Kristus, kita dapat belajar seperti apa Kristen yang normal itu. Sekali lagi dari kehidupan para rasul atau pengikut Kristus, kita bisa belajar tentang seperti apa Kristen yang normal itu. Kalau kita mau mengetahui sesuatu secara akurat, tajam, dan terpercaya, maka kita harus belajar berdasarkan sumber awal atau orang yang pertama kali memulainya. Ya ada istilah sumber primer seperti itu ya. Kalau kita mau belajar sesuatu secara akurat, tajam, dan terpercaya, kita harus belajar dari sumber aslinya, sumber awalnya. Contoh Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar mengetahui seperti apa pria normal sebelum jatuh dalam dosa, wanita normal sebelum jatuh dalam dosa. Ya kita harus belajar dari Adam dan Hawa Bapak Ibu Saudara, sebelum jatuh dalam dosa normalnya mereka mengasihi satu dengan yang lain. Mereka mengasihi Tuhan, taat pada Tuhan. Tentu saja mereka tidak semudah itu juga berbuat dosa. Nah seperti inilah kira-kira pria atau wanita yang normal sebelum jatuh dalam dosa. Demikian juga kalau kita mau belajar tentang iman yang normal. Kita harus belajar dari Bapak Abraham, Bapak Ibu Saudara. Dari Bapak Abraham kita bisa belajar iman yang normal. Iman yang normal itu seperti apa ya? Taat tanpa mengerti. Abraham memiliki penundukan diri tanpa batas dan lain sebagainya. Kalau kita ingin belajar Kristen yang normal, kita belajar dari para rasul dan pengikut Kristus pada waktu itu. Jemaat yang ada di Korintus, Efesus, Antokia, dan sebagainya. Mereka lah yang memulai kekristenan pada waktu itu. Sebenarnya Kristen yang normal itu bukan hanya bisa diaplikasikan pada waktu itu saja. Jadi salah kalau ada orang bilang kekristenan mula-mula itu tidak bisa diterapkan di masa sekarang. Atau tidak bisa diaplikasikan zaman sekarang. Oh salah Bapak Ibu Saudara. Kristen yang normal itu bukan hanya bisa diaplikasikan pada waktu itu saja. Melainkan saat ini juga. Artinya Bapak Ibu Saudara Kristen yang normal itu masih relevan diaplikasikan pada hari ini. Inilah luar biasanya kekristenan Bapak Ibu Saudara. Masih relevan untuk diaplikasikan hingga hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara untuk mempelajari Kristen yang normal. Saya mengajak kita melihat kondisi atau latar belakang para rasul dan pengikut Kristus pada waktu itu. Seperti apa kehidupan mereka pada waktu itu Bapak Ibu Saudara? Banyak persoalan yang mereka hadapi. Ayat Alkitab mencatat bahwa para rasul jemaat mula-mula pengikut Kristus pada waktu itu mengalami aniaya. Tidak hanya dianiaya Bapak Ibu Saudara, mereka dihina. Mereka di fitnah dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara karena persoalan ini mereka punya persoalan baru. Yaitu apa? Persoalan hidup sehari-hari. Mau makan jadi susah. Mau minum jadi susah. Mau cari nafkah jadi susah. Mau mikirin masa depan juga jadi susah. Karena persoalan-persoalan ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada kalanya mereka takut. Ada kalanya mereka khawatir. Ada kalanya mereka ingin menyerah. Tapi luar biasa satu dengan yang lain Bapak Ibu Saudara saling menguatkan. Bapak Ibu Saudara saya merekomendasikan kita menonton satu film. Paul Apostle of Christ. Saya sudah nonton film ini. Dari film ini kita bisa melihat secara langsung Bapak Ibu Saudara. Seperti apa kehidupan para rasul pada waktu itu. Seperti apa kehidupan jemaat mula-mula atau orang Kristen pengikut Kristus pada waktu itu. Kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah dengan kata lain. Walaupun beda persoalan dengan kita. Namun persoalan yang mereka alami. Tidak kalah sulitnya dengan persoalan yang kita alami hari ini. Setuju ya Bapak Ibu Saudara ya. Walaupun kita-kita juga hari ini punya persoalan dong. Pasti dong kita punya persoalan. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara. Walaupun beda persoalan. Tapi persoalan yang mereka alami. Tidak kalah sulitnya dibandingkan persoalan kita hari ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara kalau dunia ini bisa dibalik. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak bermaksud mengecilkan atau mendiskriminasi atau menghina. Beberapa orang Kristen kalau dibalik di jaman itu Bapak Ibu Saudara belum tentu bisa setia seperti mereka. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Kalau dibalik orang Kristen hari ini nih. Beberapa orang Kristen hari ini. Dibalik ada di jaman itu. Belum tentu setia seperti mereka. Nah meski demikian saya tidak mau mengatakan bahwa mereka atau kitalah yang lebih susah. Tidak Bapak Ibu Saudara. Masing-masing sesuai porsinya. Saya percaya Tuhan itu maha adil. Tuhan maha tahu. Tuhan tahu mana porsinya. Tuhan memberikan porsi yang adil. Nah yang jelas begini Bapak Ibu Saudara. Baik mereka maupun kita hari ini. Sama-sama punya persoalan hidup sehari-hari. Sekali lagi. Baik para rasul maupun kita hari ini. Baik pengikut Kristus pada waktu itu. Maupun pengikut Kristus hari ini. Sama-sama punya persoalan hidup sehari-hari. Nah Bapak Ibu Saudara ini yang saya mau sampaikan. Kristen yang normal seperti apa Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah kesusahan dan persoalan hidup. Rasul Paulus mengatakan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 1-5. Dia sampaikan seperti ini. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain. Berani mencari keadilan pada orang yang tidak benar. Dan bukan pada orang-orang kudus. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu. Yaitu orang-orang kudus. Tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi melekat-melekat. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian. Jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa. Kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Ini salah ya. Ini salah. Jadi jemaat pada waktu itu menyerahkan urusan perkara biasa kepada yang di luar jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat. Yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya. Bapak Ibu di tengah kesusahan. Di tengah persoalan yang dialami para rasul dan pengikut Kristus pada waktu itu. Paulus mengatakan. Emangnya kamu gak sanggup mengurus persoalan-persoalan hidup sehari-hari. Nah Bapak Ibu saudara dari ayat ini tidak mengherankan Kristen yang normal itu sanggup mengurus persoalan sehari-hari. Tidak mengherankan kalau kita baca kisah rasul pasal 4. Di tengah aniaya. Di tengah pencobaan. Jemaat mula-mula bisa mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Kita bisa baca kisah rasul pasal 4 Bapak Ibu. Mereka saling membantu satu dengan yang lain. Apa yang mereka miliki menjadi kepunyaan bersama. Untuk persoalan makan minum sehari-hari. Mereka bisa mengatasinya. Mereka bisa mengurusnya. Nah Bapak Ibu saudara. Rasul Paulus pun. Untuk persoalan nafkah. Dia jualan tenda. Para rasul. Mereka diutus ke berbagai tempat. Bagaimana mereka mencukupkan dirinya. Mereka dicukupkan oleh jemaat. Jadi Bapak Ibu saudara Kristen yang normal itu seperti ini. Sanggup mengurus persoalan sehari-hari. Bahkan kalau kita baca. Ayat demi ayat. Kitab demi kitab. Bagaimana mereka bisa mengurus persoalan sehari-hari. Seperti pada waktu itu mereka tidak merasa aman. Mereka dikejar-kejar. Ya mereka lari. Mereka bersembunyi. Seperti Amsal 27.12 katakan. Orang bijak kalau melihat malapetaka bersembunyi. Untuk keluarga ya pasti ada persoalan keluarga. Ada persoalan suami istri. Orang tua anak. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13.4-8. Mempersoalkan soal kasih. Jadi mereka pun berusaha untuk mengurus persoalan sehari-hari dalam keluarga. Ya berusaha hidup dalam kasih. Bahkan untuk masa depan Bapak Ibu saudara mereka berusaha dan berserah kepada Tuhan. Nah inilah Kristen yang normal Bapak Ibu saudara. Kristen yang normal itu sanggup mengurus persoalan sehari-hari. Kalau saya beri statement sederhana di sini. Bapak Ibu saudara bisa perhatikan. Kristen yang normal tidak menganggap persoalan hidup di bumi. Sebagai persoalan yang lebih besar. Yang lebih susah. Dibandingkan persoalan hidup di kekekalan. Jadi Bapak Ibu saudara kalau orang Kristen hari ini menganggap persoalan hidup di bumi. Lebih susah, lebih besar. Dibandingkan persoalan hidup kekal. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini Kristen yang gak normal. Kristen normal itu melihat persoalan sehari-hari. Dia sanggup mengatasinya. Dia sanggup berurusan. Tapi dia tahu ada persoalan yang lebih besar. Yaitu persoalan hidup kekal. Bapak Ibu di masa PSBB. Di masa pandemi ini. Mari setiap hari kita berurusan dengan Tuhan. Mempersoalkan kekekalan hidup kita. Persoalan sehari-hari kita bisa urus. Kata Paulus, emangnya kamu gak sanggup? Kita sanggup kok Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya mau katakan ini penting sekali. Bapak Ibu perhatikan. Bahkan Bapak Ibu Saudara kalau kita sanggup mengurus persoalan sehari-hari. Tetap Tuhan juga bisa memberikan mujizat. Jangan dikira Bapak Ibu Saudara di wadah GSKI CNC atau di wadah GSKI kita tidak percaya mujizat. Kita sangat yakin dan percaya mujizat. Bahkan di saat kita sanggup mengurus persoalan sehari-hari. Tetap saja Tuhan memberikan mujizat. Ada saja mujizat yang Tuhan berikan Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara. Baca Alkitab. Di tengah kesusahan, di tengah persoalan para rasul. Jemaat mula-mula Bapak Ibu. Ada saja loh mujizat yang Tuhan berikan. Rasul Paulus ketika di dalam penjara. Bisa lepas itu belenggu Bapak Ibu Saudara. Dengan entengnya dia keluar dari dalam penjara. Jemaat mula-mula bagaimana mereka mencukupkan kehidupan sehari-hari. Makan, minum, nafkah. Harusnya Bapak Ibu Saudara orang di tengah-tengah aniaya. Itu bukan cukup Bapak Ibu Saudara. Tapi minus. Tapi lihat mujizat itu ada. Mereka bisa mencukupkan keperluan mereka. Dan terjadi mujizat kesembuhan. Pemulihan dan lain sebagainya. Oh Bapak Ibu Saudara kalau kita sanggup mengurus persoalan sehari-hari. Tuhan juga memberikan mujizat Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu saya membawakan sesi mengenai tritunggal. Dalam sesi itu saya mengangkat satu ayat keluaran 3 ayat 13 sampai 15. Di situ Allah mengatakan. Ehye Asher Ehye. Ketika Mursa bertanya kepada Allah. Siapa namamu? Allah mengatakan. Ehye Asher Ehye. Di ayat selanjutnya. Yahweh itulah namaku. Bapak Ibu tahu Bapak Ibu. Ehye Asher Ehye ini punya makna yang luar biasa. Maknanya apa Bapak Ibu? Tuhan hadir disertai perbuatannya. Tuhan hadir disertai karyanya. Makanya kita lihat di sepanjang sejarah bangsa Israel. Mereka mengenal Ehye Asher Ehye. Mereka mengenal Allah Yahweh. Di sepanjang sejarah bangsa Israel. Allah menyatakan perbuatannya. Allah menyatakan karyanya kepada bangsa ini. Dan melalui karyanya. Dan melalui perbuatannya. Bangsa ini bisa mengenal Allah yang benar. Nah Bapak Ibu Saudara. Di dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus beberapa kali mengakui bahwa dirinya adalah Yahweh. Jadi nama Allah dalam perjanjian lama yaitu Yahweh. Diganti Adonai. Beberapa kali di perjanjian baru Yesus mengakui. Aku adalah Adonai. Aku adalah Yahweh. Makanya tidak heran Bapak Ibu. Tidak heran di dalam perjanjian baru di awal pelayanan Yesus. Yesus menyatakan mujizatnya. Yesus melakukan mujizat. Sehingga orang bisa mengenal Yesus. Melalui mujizat yang dia lakukan. Bahkan tadi saya sudah cerita. Di kehidupan para rasul. Jemaat mula-mula. Tetap Yesus melakukan mujizat. Dan saya mau beritahu. Sampai hari ini besok. Dan nanti Bapak Ibu saudara. Tuhan Yesus masih memberikan mujizat kepada kita. Nah tapi Bapak Ibu. Fokus kita bukan kepada mujizat. Amen. Fokus kita bukan mujizat. Fokus kita. Kita sanggup mengurus persoalan sehari-hari. Inilah Kristen yang normal. Jadi mari orang Kristen gereja Tuhan. Kita kembali kepada Kristen yang normal. Church back to normal. Orang Kristen mula-mula. Para rasul. Mereka tidak ada persoalan dengan persoalan hidup sehari-hari. Tidak ada persoalan Bapak Ibu. Mereka sanggup mengatasinya. Mereka sanggup mengurusnya. Kalau hari ini apapun yang kita alami. Persoalan hidup sehari-hari yang kita alami. Masalah karir. Masa depan. Jodoh makan minum. Bapak Ibu. Percayalah. Tuhan masih sanggup memberikan mujizatnya. Yang penting. Kita mau mengurus persoalan hidup sehari-hari ini. Nah yang kedua Bapak Ibu. Masih sama latar belakangnya. Para rasul dan jemaat mula-mula tadi. Bapak Ibu masih ingat. Ya latar belakang mereka dianiaya. Mereka punya persoalan hidup sehari-hari. Dan sebagainya. Masih dengan latar belakang yang sama. Para rasul dan pengikut Kristus pada waktu itu. Sangat kuat dalam pengajaran Bapak Ibu. Sangat kuat dalam pengajaran. Sejak saat itu hingga hari ini. Pengajaran para rasul. Pengajaran pengikut Kristus pada waktu itu. Terus berkembang. Bahkan diikuti oleh banyak orang. Nah Bapak Ibu. Seringkali rasul Paulus mengingatkan. Contohnya dalam 1 Thessalonica 5.21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ini termasuk pengajaran Bapak Ibu. Lalu dikatakan dalam 1 Timotius 4.16. Awasi ajaranmu. Kemudian Galatia 1.6-10. Kalau kita baca semua. Saya simpulkan. Jangan mudah tergoda oleh ajaran palsu. Oleh ajaran yang di luar Injil Bapak Ibu. Bahkan ini yang luar biasa. Tuhan Yesus sudah mengingatkan. Sebelum rasul Paulus. Tuhan Yesus sudah mengingatkan. Barang siapa menyesatkan. Salah satu dari anak-anak kecil ini. Yang percaya kepadaku. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan. Diikatkan pada lehernya. Lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Barang siapa mengajar yang salah. Menyesatkan Bapak Ibu Saudara. Lebih baik baginya ditenggelamkan ke dalam laut. Kalau bahasa orang Jakarta ke laut ajelu. Sekali lagi Kristen yang normal kuat dalam pengajaran. Nah mereka kuat dalam pengajaran apa sih? Sebenarnya para rasul jemaat mula-mula ini. Kuat dalam pengajaran apa? Kalau saya boleh simpulkan. Kalau saya boleh sederhanakan pengajaran dari para rasul dan pengikut Kristus pada waktu itu. Adalah pengajaran mengenai kasih karunia yang mengubahkan. Mereka sangat kuat dengan pengajaran ini Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia yang mengubahkan. Kalau bicara kasih karunia. Pasti bicara mengenai Yesus. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kalau bicara kasih karunia. Bicara mengenai pengampunan dosa. Bicara kasih karunia, bicara mengenai inisiatif ala mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Inilah pengajaran pada waktu itu dan mereka kuat sekali. Dengan pengajaran kasih karunia yang mengubahkan. Nah persoalannya begini Bapak Ibu Saudara. Tidak sedikit orang Kristen yang salah mengerti bahwa tujuan utama kasih karunia diberikan untuk yang tidak sesuai dengan tujuan utamanya. Maksud saya begini Bapak Ibu Saudara. Tidak sedikit orang Kristen salah mengerti. Mereka mengira tujuan kasih karunia diberikan untuk mengubahkan dari manusia berdosa jadi tidak ada persoalan berbuat dosa. Ini salah mengerti mengenai pengajaran kasih karunia. Mereka mengira dengan adanya kasih karunia dari orang berdosa menjadi tidak persoalan berbuat dosa. Mengubahkan apa lagi kasih karunia? Kasih karunia mengubahkan dari miskin jadi sukses. Kaya makmur diberkati. Ini salah mengerti Bapak Ibu Saudara. Ada lagi yang persepsinya salah. Kasih karunia itu meluputkan orang dari sakit penyakit, penderitaan, bahkan neraka. Bapak Ibu saya tidak menyangkal bahwa kasih karunia sanggup melakukan itu semua. Saya tidak menyangkali bahwa kasih karunia dapat mengubah orang. Dapat mengubah keadaan orang. Tapi itu bukan tujuan utama kasih karunia diberikan. Kalau tujuan utama kasih karunia mengubahkan dari manusia berdosa, jadi tidak persoalan berbuat dosa, dari miskin jadi sukses, kaya diberkati, dari orang yang ragu-ragu masuk surga, jadi yakin masuk surga, akhirnya Bapak Ibu Saudara pengajaran kasih karunia yang mengubahkan ini tidak relevan. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Tidak relevannya kenapa? Loh, kita lihat banyak orang Kristen sudah menerima kasih karunia, tapi masih ada saja orang Kristen yang hidup dalam dosa. Masih ada saja orang Kristen yang maaf kata, secara ekonomi masih dibawa rata-rata. Masih ada orang Kristen yang sakit, belum sembuh. Masih ada orang Kristen yang menderita. Bahkan masih ada orang Kristen yang ragu, saya masuk surga atau neraka gak ya? Nah, akhirnya pengajaran kasih karunia mengubahkan ini tidak relevan. Karena apa? Karena pengertian yang salah tadi. Bapak Ibu percayalah bahwa tujuan utama kasih karunia diberikan, agar orang percaya mengalami perubahan ke arah yang benar. Sekali lagi pengajaran mengenai kasih karunia yang mengubahkan, tujuan utama dari pengajaran ini, agar orang Kristen mengalami perubahan ke arah yang benar. Bapak Ibu boleh baca Ephesus 4 ayat 11 sampai 16. Di sana jelas dikatakan. Para rasul, para nabi, dan sebagainya, mereka mengajar agar orang Kristen mengalami pertumbuhan. Agar orang Kristen mengalami perubahan ke arah Kristus. Ke arah yang benar, Bapak Ibu. Inilah tujuan dari kasih karunia diberikan, Bapak Ibu Sudara. Yang lain itu bonus. Kalau ada orang Kristen setelah menerima kasih karunia, dia diberi anugerah, dia bisa jadi sukses, jadi makmur, itu bonus, itu bukanlah tujuan utamanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam wadah ini kita tidak boleh, tidak boleh mensampingkan pengajaran kasih karunia. Tidak boleh, Bapak Ibu. Pengajaran kasih karunia ini penting sekali. Tapi kita harus ingat, kita harus tahu bahwa tujuan utama pengajaran kasih karunia adalah mengubahkan orang Kristen ke arah yang benar. Makanya saya buat satu statement sederhana di sini, Bapak Ibu Sudara. Lepas dari benar atau tidaknya suatu pengajaran, orang yang kuat dengan pengajarannya akan kuat juga dalam pengaplikasiannya. Lepas dari benar-benar tidaknya sebuah pengajaran. Lihat saja, Bapak Ibu Sudara, orang-orang yang sangat mempercayai atau memegang kuat pengajaran hyper grace, teologi kemakmuran, teologi penderitaan, termasuk pengajaran-pengajaran di luar Kristen, lepas dari benar-benar salah dulu. Mereka apa, Bapak Ibu Sudara? Mereka juga kuat dalam pengaplikasiannya. Dan inilah yang terjadi atas kehidupan para rasul, para murid pada waktu itu, orang-orang Kristen pada waktu itu, jemaat yang ada di Roma, Ephesus, Korintus, Antokia, dan sebagainya. Setelah mereka menerima kasih karunia, mereka mengalami perubahan. Kasih karunia yang mengubahkan, Bapak Ibu. Saya harus akui, atau kita juga harus mengakui, bahwa pengajaran kasih karunia yang mengubahkan ini memang sulit. faktanya ada orang yang gagal atau berhenti mengikuti pengajaran ini karena persoalan hidup. Ya mana kuatlah Pak, kita ngeliat persoalan hidup aja kita gak kuat, disuruh berubah, disuruh menjadi seperti Kristus, disuruh fokus langit baru, bumi baru. Ada orang-orang yang gagal akhirnya, berhenti mengikuti pengajaran ini. Dan gak usah heran Bapak Ibu, itu sudah terjadi sejak dulu. Jangankan kapasitas orang Kristen hari ini. Ada para rasul, ada murid-murid, ada orang Kristen yang pada waktu itu, mereka gagal, berhenti, mengikut pengajaran ini. Mereka gak kuat mengikut pengajaran ini, Bapak Ibu sudah. Akhirnya pengaplikasiannya juga gak kuat. Makanya, kita harus mengakui memang sulit pengajaran ini. Ada yang sudah belajar, belajar tentang kasih karunia, belajar tentang kasih karunia yang mengubahkan. Sudah belajar, dia coba. Dia coba terapkan, dia coba praktekkan. Eh, pas praktek, gagal Bapak Ibu Surah. Jatuh bangun, jatuh maning, jatuh deik, gitu ya. Ada Bapak Ibu, makanya sulit. Tapi kalau kita perkarakan, nyobanya udah berapa kali sih. Kalau cuma 1-10 kali, masih bisa kehitung jari, itu namanya belum nyoba. Itu baru coba-coba. Nyoba itu harus sering. Ya, sekalipun sulit, ya harusnya terus. Tapi, faktanya, banyak orang berhenti mengikut pengajaran ini. Karena apa? Sudah coba, gagal. Coba, gagal. Ah, capek. Ah, berhenti aja. Ada juga yang menganggap, ya, gak masuk akal lah pengajaran ini. Kasih karunia mengubahkan, mengarahkan orang Kristen kepada keserupaan seperti Kristus, sempurna seperti Bapak. Ini gak masuk akal lah. Gak relevan dengan kehidupan sekarang. Orang-orang Kristen seperti ini hanya bisa mencelah, hanya bisa mengkritik, tanpa memberikan solusi. Ya, memang sulit, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau beritahu, Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang sudah diberi Kasih karunia, yang sudah terlanjur memilih, saya mau setia ikut Kristus. Apapun yang terjadi, sampai mati, saya mau setia ikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus konsisten dan konsekuen dengan pengajaran ini, Bapak Ibu Saudara. Iya dong, Bapak Ibu Saudara, kita harus konsisten dengan pengajaran ini. Kalau kita bilang ini sulit, sudah gak kuat, gak apa-apa, terus belajar, Bapak Ibu Saudara. Itu artinya kita belum punya pengajaran yang kuat. Kalau kita terus belajar, sampai punya pengajaran yang kuat, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan mengaplikasikannya. Kuat juga dalam mengaplikasikannya. Terus belajar, Bapak Ibu Saudara. Nikmati saja prosesnya. Belajar di proses, tapi progres, Bapak Ibu. Gak apa-apa, suami istri, ngalamin jatuh bangun, mengikuti pengajaran ini gak masalah. Kita yang masih muda, usia produktif, gak persoalan, Bapak Ibu Saudara. Gak persoalan. Ya, dalam kesempatan ini begini, Bapak Ibu. Saya mau mengucapkan selamat dan mengingatkan kepada gereja Tuhan, dimanapun berada, khususnya orang-orang Kristen, yang akan kembali beribadah atau yang sudah kembali beribadah. Ya, kalau CNC, kita masih menunggu instruksi dari pusat, ya sabar-sabar saja. Tapi bagi yang sudah memulai ibadah, bagi yang sudah beribadah kembali, saya mengucapkan selamat. Sekaligus saya mau mengingatkan juga, jangan sampai kita beribadah, lalu kita mengulangi beberapa kasus yang terjadi di Korea dan di daerah Batam, kalau di Indonesia. Nah, saya harapkan itu tidak terjadi, kita tidak mengulangi kasus tersebut, di mana orang Kristen kembali beribadah, selepas ibadah, selesai ibadah, beberapa hari kemudian, positif COVID. Maksud saya begini, maksud saya begini, saya mengasihi gereja Tuhan, jangan sampai di mata orang lain, atau dalam pandangan orang lain, orang Kristen yang kebelet, pengen masuk gereja, tidak ada bedanya dengan orang dunia yang kebelet, pengen masuk mal. Maksud saya begitu, jangan sampai di pandangan orang lain, orang Kristen yang kebelet, pengen masuk gereja, tidak ada bedanya dengan orang dunia yang kebelet, pengen masuk mal, kebelet, pengen ke tempat hiburan, jangan sampai Bapak Ibu. Maksud saya begitu. Karena orang-orang yang kebelet-kebelet seperti ini, ini tidak mewakili pengajaran Kristen, begitu maksud saya. Orang Kristen itu tidak persoalan, ibadah di rumah, ibadah di gedung gereja, tidak persoalan. Itu persoalan sehari-hari yang bisa diatasi. Yang terpenting itu pengajarannya harus kuat, Bapak Ibu. Itu maksud saya. Pengajaran kita harus kuat. Nah hal terakhir yang ingin saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu, bahwa semua orang normal di mata Tuhan. Tidak ada orang yang mau lahir dalam keadaan tidak normal. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Makanya saya katakan semua orang normal di mata Tuhan. Tidak ada yang mau lahir dalam keadaan tidak normal. Kalaupun ada yang lahir dalam keadaan cacat fisik, cacat mental, dan lain sebagainya, itu tidak normal menurut ukuran manusia atau dalam pandangan manusia. Lagi pula begini Bapak Ibu Saudara, sesempurna apapun seseorang, secara fisik, secara mental, tetap saja ada cacatnya. Cacatnya ya. Tetap saja ada kurangnya. Karena itu begini Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi orang normal di mata Tuhan yang mau menjadi Kristen yang normal. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, semua orang normal di mata Tuhan. Karena itu kita harus menjadi orang yang normal di mata Tuhan yang mau menjadi Kristen yang normal. Jangan sampai Bapak Ibu sudah tidak normal di mata manusia, kita tidak normal di mata Tuhan. Kita tidak jadi Kristen yang normal maksud saya. Jangan sampai sudah tidak normal di mata manusia, kita tidak menjadi Kristen yang normal. Jadilah Kristen yang normal, sanggup mengurus persoalan hidup sehari-hari, dan kuat dalam pengajaran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Ibadah Raya Minggu bersama Gereja CNC. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat Hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kebersamaan Anda.